Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pumuhafati Encyklopedia Islam Dunia Kembali menyajikan berita-berita Islam Dunia Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng Agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini Jika selama ini banyak ilmuwan-ilmuwan mengatakan Bahwa negeri Sabah yang diceritakan dalam Al-Quran itu Berada di daerah yang sekarang adalah Yaman Maka menurut Kiai Haji Fahmi Basya Negeri Sabah itu sebenarnya berada di Indonesia Benarkah? Dalam tulayang buku itu Kiai Haji Fahmi Basya mengungkapkan Dengan bukti-bukti ilmiah bahwa Candi Barobudur Bukanlah hasil kebudayaan Hindu Sebagaimana kita ketahui selama ini Candi Barobudur sudah ada sejak lama Jauh sebelum Hindu ada di Nusantara ini Berdasarkan penelitiannya Candi Barobudur itu bahkan dibangun oleh Nabi Sulaiman Dengan bantuan para jin Pada zaman ketika Nusantara belum berbentuk seperti sekarang Yaitu masih berupa daratan yang luas Nama Sabah sendiri didapat dari Al-Quran Dimana secara singkat Al-Quran Surat Anamal dan Surat Sabah menceritakan Bahwa negeri Sabah dahulu merupakan sebuah negeri yang amat makmur Subur tanahnya dan maju bangsanya Kiai Haji Fahmi Basya menyimpulkan Bahwa bukanlah daerah Yaman Letak sebenarnya negeri Sabah itu Melainkan ia berada di sebuah wilayah dengan pusatnya di Pulau Jawa Dimana dahulu wilayah itu mencakup wilayah Indonesia Dan masih merupakan sebuah daratan yang luas atau berupa sebuah benua Berikut 10 bukti yang beliau temukan Pertama, nama Sabah itu sendiri Dan ku bawa kepadamu dari negeri Sabah Suatu berita penting yang diakini Quran Surat 27 ayat 22 Di Indonesia ada nama dan tempat bernama Sabah Atau tempat pertemuan dan ada tempatnya Sementara di Yaman tidak ada Yang ada hanya nama Sabun atau Prasasti Kedua, Hutan Sabah Sesungguhnya, bagi kaum Sabah Ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka Yaitu, dua buah hutan atau kebun Di sebelah kanan dan di sebelah kiri Quran Surat 34 ayat 14 Disebutkan terdapat hutan sebagai tanda kekuasaan atau ayat Kita bisa buka dalam kamus bahasa Jawa Kawi Hutan dalam bahasa Jawa adalah Wana Dan Sabah berarti pertemuan Jadi, hutan Sabah itu ada di Pulau Jawa Yaitu Wana Sabah atau Wonosobo Ada juga nama Sleman Yang berasal dari kata Sulaiman Sementara di Yaman tidak diketemukan nama-nama semacam itu Ketiga, tempat bersujud kepada matahari Aku mendapati dia dan kaumnya Menyembah atau bersujud kepada matahari Quran Surat 27 ayat 24 Di Yaman tidak dicumpai tempat semacam itu Sementara di Indonesia tempat semacam itu ada Yaitu di kawasan Bukit Candi Boko Di sana ada tempat yang digunakan untuk menyembah matahari Yang berupa bangunan di atas bukit menghadap ke timur Ke arah matahari terbit Keempat, bangunan di lembah semut Berkatalah, seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab Aku akan membawa singgah sana itu kepadamu Sebelum matamu berkedip Maka, tatkalah Sulaiman melihat singgah sana itu terletak di hadapannya Ia pun berkata Ini termasuk kurnia Tuhanku Quran Surat 27 ayat 40 Di Yaman tidak ada bangunan semacam ini Tapi di Indonesia ada Yaitu Candi Borobudur Candi Borobudur terletak di sebuah lembah Dan itulah lembah semut Lembah terindah di dunia Kelima, fakta pemindahan Ada bekas tupa di Candi Boko Di mana tekstur bekas tupa itu sangat mirip dengan yang ada di Candi Borobudur Di Yaman tidak ada Keenam, Sidrin Kolil Sesuatu yang disebut Sidrin Kolil Quran Surat 34 ayat 16 Di Indonesia, Sidrin Kolil ini masih ada sampai sekarang Yaitu terdapat di Candi Boko Sementara di Yaman tidak ada Ketujuh, buah yang rasanya pahit dan menjadi buah mulut atau cerita rakyat Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit Quran Surat 34 ayat 16 Di Indonesia ada buah yang rasanya pahit Yaitu buah maja pahit Di Yaman tidak ada Kedelapan, Sisa Banjir Maka, kami datangkan kepada mereka banjir yang besar Quran Surat 34 ayat 16 Di Yaman disebutkan banjir ini disebabkan runtuhnya bendungan Ma'rib Sebesar bendungan Situ Gintung Tapi banjir yang semacam ini terlalu kecil untuk memusnahkan sebuah negeri Tapi di Indonesia, banjir itu ada Yaitu banjir yang sangat besar Menenggalamkan dataran Sunda Mengakibatkan Indonesia terbagi menjadi banyak pulau Fakta sejarah mengungkapkan bahwa dulu Nusantara merupakan satu wilayah daratan yang luas Sebelum menjadi wilayah kepulauan Kesembilan Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu Quran Surat 34 ayat 21 Jadi pastilah Allah memelihara negeri Sabah yang menjadi ayat tanda kekuasanya itu Di Yaman sudah tidak ada Sementara di Indonesia masih ada Sepuluh Kami bataskan padanya perjalanan Quran Surat 34 ayat 18 Setelah banjir besar maka perjalanan darat jadi terbatas Karena pulau-pulau dibatasi lautan Sementara di Yaman tidak ditemukan fakta ini Wallahualam bisawab Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya